selamat sore semuanya dimanapun anda berada teman-teman di seluruh dunia sekarang saya mau masak sore hari ini saya baru yang apa yang saya mau dimasak yaitu saya udah persiapkan sayuran ini ada eggplant ada bell pepper ada ini adalah bittergut dan asam anean as well just one piece of onion so hari ini saya akan membuat sayuran yang dimasak dengan Chinese recipe ini ada tempe saya beli tempe tadi ini untuk saya goreng dan masukkan nanti sebagian taufu, taufu ini saya untuk memasak vegetarian vegetarian seperti barbecue gitu terus saya akan potong-potong sayurnya terus nanti saya akan tunjukkan lagi oke bahan-bahannya saya sudah potong nah sekarang saya mau menggoreng tempe ya oh iya ini barbecue barbecue tahunya sudah di sayur sudah marinit tinggal memakai soya sauce terus barbecue sauce dan kalau mau asin tambahin sedikit garam terus bawang putih gitu dicopit terus tambahkan minyak itu aja sih simple untuk nantinya digoreng nah sekarang saya sudah memanaskan potnya saya tinggal goreng tempe karena minyak sudah panas saya masukkan tempenya digoreng untuk sebentar garam ini tempennya saya cuma masukkan garam sedikit ya goreng sampai ke warna agak kecoklatan mantikan api dan kita akan goreng bahan-bahan yang lainnya ya oke tempenya sudah masak saya angkat ini begini warnanya saya akan menggoreng eggplant ya ini terongnya eggplantnya digoreng dulu saya masukkan sedikit cornstarch ya biar nggak biar agak-agak gimana ya agak-agak lembut gitu biar nggak lengket soalnya mau digoreng dulu ini banyak soalnya ini ini sudah goreng sampai dia warna kecoklatan dan saya angkat nanti saya nah ini dia warnanya sudah kecoklatan saya mau angkat sampai mati 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 dan saya akan sampai mati sampai mati oke ini dia masakannya yang makan malamnya sudah selesai nah ini dia saya tunjukan ini barbecue barbecue tahu ya yang di dalam sini sausnya cuma minyak terus barbecue sauce light sauce sedikit garam gampang ini sayur-sayurannya yang tadi saya sudah potong ini ada bell pepper ada tempe sausnya ini cuma digoreng saja ya semua digoreng sausnya tinggal menambahkan soya sauce light sauce terus itu saya taruh air terus masukkan ke situ bahan-bahannya sangat gampang di dalam selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.